Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gue Endisa Putra di Selandia Baru Jadi dalam video kali ini, kebetulan gue disini ada Henny dari QCL ya, atau Queen City Law Nah, gue disini pengen bahas khusus untuk visitor visa nih Kalian kan banyak, yang banyak tuh, kenapa aplikasi visitor visa gue tuh ditolak gitu Nah, disini kita hopefully akan menjawab semua pertanyaan kalian termasuk problem-problemnya gitu ya Yes Saya akan memberikan solusi buat kalian juga Nah, jadi buat kalian yang penasaran, kalian pastikan tonton video ini dari awal sampai selesai Dan tunggu setelah yang satu ini Jadi disini ada Henny, Henny ini dia bekerja di Queen City Law Queen City Law adalah sebuah law firm boutique di Auckland Nah, salah satu job terbesar yang di handle Queen City Law ini adalah immigration nih teman-teman Dari satu setengah tahun atau 18 bulan itu, kamu cuma bisa tinggal maksimum 9 bulan Tapi kalau kita lebih detail lagi itu sebenarnya cuma 6 bulan dalam 1 kali visit ya, benar nggak? Yes, jadi biasanya itu pada umumnya 6 bulan Jadi kalau misalnya kamu dikasih visa 1 tahun nih, kamu cuma bisa tinggal maksimum 6 bulan, kamu mesti keluar dan bisa masuk lagi 3 bulan Jadi ke luar negeri ya, maksudnya ke Fiji atau ke Australia Iya Ke Fiji, kalau Fiji kan Indonesia tanpa visa kan Iya, Fiji juga boleh Nah, ini informasi buat teman-teman nih, jadi teman-teman yang pegang paspor Indonesia, itu kalau kalian main di New Zealand, kalian mau main ke Fiji, itu kalian nggak perlu visa untuk saat ini ya Iya, jadi dalam 1,5 tahun itu Andy, jadi abis setelah 1,5 tahun itu baru kamu bisa apply lagi visa baru Oke, jadi memang ada cooldown-nya juga ya, jadi setelah 9 bulan visit New Zealand maksimum Iya Cooldown-nya berapa lama sih itu? Iya Jadi periode 1,5 tahun itu, jadi setelah 1,5 tahun kemudian itu baru kamu bisa apply lagi visitor visa New Zealand Oke, nah sekarang gini, gue mau tanya nih Jenny, mereka yang visit ke New Zealand ini 6 bulan, itu sebenarnya bakal dipertanyakan nggak sama imigrasi New Zealand? Loh, kenapa last time you visit New Zealand, it's like 6 month gitu Mereka bakal nanya nggak sebenarnya? Iya Jadi ya guys, kalau memang kamu mintanya tinggalnya makin lama, itu application-nya makin stringent Iya kan, biasanya rata-rata sebulan atau sampai dengan 3 bulan orang oke Kalau kamu biasanya minta 6 bulan dan kates itu mereka mau minta tambahan SKCK atau medical Oh oke Dan ya kamu masih punya, maksudnya penjelasan secara detail lah, kenapa sih kamu sampai butuh 6 bulan Iya Iya Kalau misalnya dengan alasan yang tepat, contohnya seperti mengunjungi keluarga gitu ya, ada keluarga di sini gitu ya, aman-aman aja ya Yes, jadi untuk kamu yang misalnya anda yang ada keluarga tinggal di New Zealand Atau punya anak di New Zealand ya Punya anak di New Zealand ya Ya, jadi kamu bisa apply special category yang namanya parents visitor visa Untuk kamu bisa tinggal di 1 tahun dan ke atas Oh, 1 tahun ke atas bisa ya Yes, bisa Ya, jadi itu nanti anaknya yang di New Zealand itu ya mesti sponsor kamu ya Mereka masih show anak itu, mesti show di sini bahwa mereka bekerja, mereka ada income Jadi, karena visitor visa kan kamu nggak boleh bekerja tuh Andy Iya, betul Ya, biaya penghidupan kamu ini mereka bisa penuhin Atau aplikannya juga masih ada dananya yang cukup besar untuk bisa maintenance fund ya Kalau kita bilang untuk bisa kehidupan di New Zealand Oke, tapi untuk parent visitor visa ini memang harus disponsorin oleh keluarga atau anaknya yang sudah berada di New Zealand ya Yes Nah, untuk anak atau keluarga yang bisa sponsor ini, mereka harus sudah pegang resident visa ya benernya Yes, betul Minimal resident visa Oke, jadi secara umum itu untuk apply visitor visa itu sebenarnya berkas-berkas apa yang dibutuhin nih? Yang harus disiapkan nih? Iya, oke, secara umum ya kamu tahu pasport, bank statement Jadi, untuk tinggal 1 bulan kamu masih punya at least a minimum of 1000 dollar NZD Kalau misalnya kamu mau tinggal apply-nya buat 2 bulan ya kamu masih punya 2000 Itu pada umurnya Oke, tergantung berapa lamanya tinggal itu juga ya X-ray itu apa selalu dibutuhin sih dia nih? Kalau kamu ya X-ray, jadi kalau kita bilang general medical X-ray itu selalu butuh Kalau kamu visitor visa-nya itu mintanya 6 bulan Oke Ya, itu memang harus Jadi kalau kita misalnya dimintain imigrasi X-ray, berarti visitor visa-nya bakal bisa di allow tinggal sampai 6 bulan ya? Biasanya kan di aplikasinya kan kita masih pilih tuh, kamu mau tinggal 3 bulan ke bawah atau 6 bulan Ya kan, kalau kamu piktik yang 6 bulan itu, biasanya mereka selalu minta general medical X-ray Ya kan Ya kan Tapi ada circumstance tertentu yang misalnya kita cuma minta 3 bulan Ya kan Tapi mereka tetap mintain X-ray Ya Jadi ya guys, kalau mereka curiga you have a health condition dari Indonesia, ada masalah kesehatan dari Indonesia Ya mereka tetap akan minta, maksudnya imigrasi punya hak untuk minta itu Andy Jadi dia mau make sure waktu kamu masuk ke New Zealand, kamu itu nggak sakit Ya kan Oke Tapi biasanya kalau imigrasi minta X-ray, imigrasi juga bakal kasih hak tinggal kalian itu 6 bulan Iya, biasanya pokoknya begitu Biasanya antara kalau sebulan, dua bulan sampai tiga bulan itu mereka nggak minta medical Tapi kalau misal sampai dimintain imigrasi dan kalian penuhin itu, imigrasi biasanya juga akan kasih hak tinggal kalian itu 6 bulan Yes Lebih lama juga sebenarnya Iya Nah sekarang kita masuk topik yang lebih hot nih teman-teman Jadi, gue akhir-akhir itu banyak tuh pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber ya Yang ingin main ke New Zealand, itu mereka visanya pada ditolakin nih jenny Jadi mereka itu ditolakannya tuh kebanyakan kayak nggak genuine gitu Genuine intentions Iya Nah itu gimana sih sebenarnya untuk ngatasin penolakan-penolakan seperti ini Iya Iya, iya Memang Karena it's getting common and often Repot nih Iya, iya, iya Memang sekarang ini aku dapat banyak ya emails korespondensi Andy untuk orang-orang Aduh, ini minta tolong dong, ini visanya kena decline nih Biasanya pada dasarnya itu selalu bonafide Ya, isunya bonafide Jadi, apa sih isu bonafide itu? Bonafide itu pada dasarnya adalah Seperti imigrasi, kamu mau masuk ke New Zealand alasan kamu itu tidak tepat Atau imigrasi takutnya kamu masuk ke sini, intensionnya kamu masuk ke sini tuh bukan buat visitor atau bukan buat jalan-jalan Andy Tapi intensionnya mau cari kerja atau habis itu ke sini lalu menghilangkan diri jadi gelap Ya, itu yang mereka takut Kalau cari kerja, karena mereka protect dia punya locals kan, dia nggak mau kerjaan orang localsnya itu diambil oleh orang asing Iya Tapi masalahnya genuine intension ini tuh kadang tuh imigrasi tuh nolaknya tuh nggak jelas juga aja nih Contoh nih ya, contoh nih Jadi ada salah satu teman subscriber kita nih yang apply visa ke New Zealand Dia perputaran uangnya bagus sebenarnya Kayak perputaran uangnya bisa 1M, 2M Which is more than enough Tapi mereka juga kena tolak nih visitor visa-nya nih waktu main ke New Zealand nih Iya Dan alasannya juga sama, genuine intension Iya, genuine intension Jadi memang tuh ada tuh, kok saya kan pengusaha Iya kan cari makanya di Indonesia orang kita ke New Zealand itu mau jalan-jalan ngapain Mau melancong? Iya Mau jadi turis? Iya ngapain tuh kita ke New Zealand lalu habis itu maksudnya tiba-tiba menghilangkan diri orang usahanya di Indonesia Iya kan Iya Guys, yang pertanyaan bonafide ini nih Atau masalah begini nih kita nggak bisa jawab Imigrasi itu mereka ada Mereka punya, kalau kita bilang seperti file note Andy Waktu mereka assess itu dimana mereka keep sendiri Jadi biasa apa yang kita kerjakan Kalau untuk klien yang ke kita nih Andy Kalau mereka kena decline Kita akan minta internal file note ini dulu sama imigrasi dimana kita bisa minta Dan biasa abis itu imigrasi akan keluarin Dia punya internal note, file note dia Alasan sebenarnya dia decline apa di situ akan tertulis Ya Nah abis itu dari situ baru kita pelajarin apa aja yang mesti Atau kekurangan informasi apa yang kita mesti penuhin Nah dari situ baru kita resubmit ulang Abis itu kita penuhin apa yang kekurangannya itu Nah kita bisa nyaminta ini Itu kalau mereka udah kasih PPI ya Imigrasi itu, kalau kamu orangnya itu di luar New Zealand offshore Ya Imigrasi itu punya hak untuk langsung decline Nah kalau udah decline kan kita nggak bisa appeal juga tuh Iya nggak bisa appeal Jadi kalau kamu udah decline Biasanya klien-klien ke kita Yang ke kita adalah Kalau misalnya dia udah kena decline Dia ke kita nih Dan kan kita masih assess Dia punya case Kenapa di decline Nah di situ itu kita akan minta informasi sama imigrasi Setelah klien itu appoint kita sebagai lawyer Jadi kalau kamu udah appoint kita Jadi kan kita punya authority Ya kan baru kita bisa minta ke imigrasi Baru mereka akan proses keluarin internal note itu Internal note ya Untuk kita pelajarin Nah habis itu baru kita bisa lihat Lihat apa lagi yang mesti kita benerin Untuk kita bisa resubmit ulang Oke Tapi sebenernya the best time To engage immigration lawyer itu kapan sebenernya Guys sebenernya paling bagus adalah Kalau kamu kan tau sekarang di market itu kan Declinenya super high ending Iya Jadi ya sebenernya ya sebelum kamu submit Ya kamu mendingan appoint kita Jadi kita submit a clean document since beginning Iya Lalu kan kamu bagus dapat approval Iya kan Oke Memang guys kita lawyer Tapi kita gak menjamin approval loh ya Maksudnya we do our best Iya Karena keputusannya di imigrasi I mean normally Cases yang kita ambil itu Andy Kita successfully bantu mereka untuk dapat visitor visa Jadi waktu kita assess dan menurut kita memang kamu gak memenuhi kriteria Kita akan bilang kamu gak memenuhi gitu loh Jadi ya kamu gak bisa enter New Zealand Iya Ya tapi biasa yang kita proses itu adalah Jadi gak sampai ditolak lah istilahnya gitu ya Iya Dan biasa yang masuk ke kita itu yang memang memenuhi tapi ditolak Hmm oke Gitu Ya Ini ada yang ada pertanyaan nih Kenapa ditulisnya tuh harus sesuai dengan karakter kriteria New Zealand Maksudnya gimana tuh Karakter kriteria New Zealand tuh maksudnya kamu tuh di Indonesia nya gak ada criminal record orang baik-baik Oh oke Jadi kalau kamu Kalau itu harusnya bisa diberikan dengan SKCK ya Iya Jadi biasa kita bisa kasihkan SKCK Oke Untuk mereka proses lebih lanjut Berarti kalau apply visitor visa itu kan sebenarnya gak diminta SKCK tuh Tapi kita sertakan SKCK disitu juga gak masalah ya As additional documents ya Boleh kalau misalnya kamu mau ya bisa Oke tips nih teman-teman tuh Jadi kalian juga bisa menyertakan SKCK ya sebagai dokumen tambahan tuh Supaya imigrasi juga gak ada alasan untuk menolak karakter kalian nih gitu Ya Ini disini ada pertanyaan dari teman-teman nih Apa itu sebenarnya single entry dan apa itu multiple entry tuh mungkin Sianny bisa jelasin Single entry itu artinya kamu sekali masuk Misalnya kamu di approve lalu dia bilang kamu boleh tinggal di New Zealand satu bulan Ya kan Berarti kamu pasti masuk kamu bisa boleh tinggal di New Zealand atau jalan-jalan ya jadi turis satu bulan Habis itu kamu keluar habis itu visanya udah gak ada kamu mesti reapply Walau disitu sebenarnya visanya valid until Iya jadi misalnya dia bilang valid until satu tahun gitu Satu tahun gitu Berarti dia kasih kamu satu kali masuk Sekali masuk satu bulan Setelah keluar itu udah gak valid Tapi dari satu tahun itu kamu bisa masuk di kapan aja selama period satu tahun itu Oh oke Ya 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 kalau multiple artinya kalau misalnya satu tahun multiple dan tinggal satu bulan Berarti kamu bisa keluar masuk keluar masuk selama satu tahun itu satu bulan Oke ya ya itu bedanya single entry dan multiple entry ya teman-teman tuh Seumpama nih dalam aplikasi visitor visa nya tuh disponsorship ya atau diberikan sponsor Itu harus minimal berapa dan apakah harus ada keluarga yang tinggal di New Zealand yang nyeponsorin mereka nih Oke untuk sponsorship visitor visa itu sebenarnya gak harus ada keluarga yang tinggal di sini Oh gak harus ya Jadi misalnya nih papa mama dan anak jalan-jalan ke New Zealand dananya kan dana dari papanya Ya Anaknya kan gak ada dana berarti secara tidak langsung ya papanya itu sponsor anaknya Oh oke Ya kan atau kamu berangkat sendiri kesini lalu pakai rekening orang tua kamu Ya bisa dia bisa jadi orang tua bisa show nih selama anak saya di visitor visa di New Zealand dananya dari saya yang sponsor Tapi guys secara realita aplikasi begitu itu susah ya approve nya Hmm you're right Ya Karena sebenernya kan ada itu ya yang financial sponsorship undertaking itu ya Yes Pakai itu berarti ya Iya pakai itu jadi papanya masih tanah tangan di undertaking itu Oke jadi dia menjamin bahwa semua pengeluaran anaknya ini akan ditanggung gitu ya Iya Cuman kalau gak mau ribet ya pastikan kalian engage lawyer aja deh Iya Yes Kalau dengan visitor visa itu apakah bisa bekerja nih Oh gak bisa ya guys please Jangan 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 bekerja di New Zealand Ini pertanyaan dari subscriber nih Iya namanya visitor visa kamu tidak boleh bekerja Tapi banyak nih aku tau yang mau masuk karena kan mau cari work visa dan posisi kamu di luar New Zealand itu kan susah ya Biasa employer maunya kamu sudah di New Zealand waktu dia panggil kamu interview kamu ready Tetap muka soalnya Iya tetap muka Iya kan Jadi banyak orang masuk pakai visitor visa lalu diem-diem cari kerja So secepatnya kamu dapat job over kamu masih convert dari visitor visa kamu itu ke work visa Work visa Jadi loveful ya That's right Jadi loveful Nah sekarang itu Andy udah pasti ada kan videonya bahwa waktu kamu convert ke work visa Sekarang work visa yang pakai sponsor employer adalah accredited employer work visa Pastikan tuh AEWV ya Karena semua employer di New Zealand itu sekarang harus accredited Yes Sebenarnya nih buat teman-teman yang pengen datang ke New Zealand untuk keperluan menghadiri interview pekerjaan Itu cara yang terbaik yang paling tepat sebenarnya apa sih Jiani Ya sebenarnya kamu bisa apply special purpose work visa Andy Jadi tujuannya untuk interview But again visa ini susah banget application nya Dia punya assessment nya itu sulit banget Jadi chance untuk approval nya juga sangat rendah Oke Makanya tadi itu ya diem-diem pakai visitor visa ya Banyak orang nih guys diem-diem pakai visitor visa diem-diem masuk ke sini Untuk menghadiri job interview tadi Yes Pokoknya kalau udah dapet job offer dari accredited employer Pastikan kalian segera ngurus tuh jadiin work visa Sehingga kalian di New Zealand itu loveful gitu ya Yes Kalau mereka yang pengen berkunjung ke New Zealand ini apakah mereka tuh perlu insurance Dan insurancenya perlu enggak sih ditunjukin ke imigrasi New Zealand Enggak sih sebenarnya waktu kamu jadi visitor visa kamu enggak compulsory masih ada asuransi Tapi kan kamu tau ya kalau kamu masuk ke New Zealand tiba-tiba kamu sakit Atau perlu operasi dan kalau kamu enggak ada asuransi itu kan jadikan bayarnya mahal banget Karena enggak tercover oleh public health Ya that's right Jadi rekomendasi sih untuk punya health insurance Travel insurance ya Travel insurance ya Travel insurance ya Juga boleh Dan kalau misalnya kita punya travel insurance itu perlu enggak dimasukin di aplikasi visitor visa nya tuh Ditunjukin ke imigrasi New Zealand nih gue udah bayar travel insurance ya nih No not really enggak Not really ya Enggak begitu membantu but kalau kamu mau masukin ya boleh As additional document tadi ya Ya just additional document Oke sebenarnya biaya yang dibutuhin untuk apply visitor visa berapa nih? Aplikasinya ya Aplikasinya nih Jadi aplikasinya sekarang ini untuk orang Indonesia itu adalah 246 dollar 246 dollar ya Yes Tapi aplikasi visa guys Kalau misalnya kalian di approve atau di reject visa nya Aplikasi visa tidak akan pernah habis Ya bakal habis Benar Nah itu aplikasi visitor visa kalau kita apply mandiri ya apply sendiri ya Yes Kalau misalnya lewat QCL gimana nih? Oke Guys untuk apply jadi ada 2 macam Kalau kamu fresh application belum pernah kena decline Legal fee kita itu dimulai dari 2000 NZD Ya Plus GST plus admin fee and plus application fee Oke Tapi kalau kamu kena decline ya tergantung dari berapa bobot arahnya itu Itu fee nya dimulai dari 2500 plus GST plus displacement plus application fee Oke Sistem pembayaran kita itu biasanya kita akan collect 50% upfront Itu non refundable kalau kamu kena decline Kalau approve second 50% nya baru dibayarkan setelah visa been issued Right Oke Jadi kurang lebih mesti nyiapin 30 juta lah ya Ya kurang lebih 30 juta untuk pembuatan visa nyesilin Dan itu per applicant ya Ya Kalau misal aplikasinya bareng-bareng gimana? Kan kalau misal mau liburan keluarga nih Ya Suami, istri, dan anak Ya jadi kita hitungan legal fee nya itu Ini tergantung aplikasi imigrasi nya Jadi kalau misal anaknya bisa masuk ke dalam aplikasi orang tuanya Jadi kita take it as one application Oh oke Tapi fee kita yang gak 2000 ya guys Tergantung berapa anak Ya kan Makanya tadi dibilang dimulai dari 2000 Tapi kalau di orang dewasa nih Misalnya koko, dede, masing-masing sendiri Ya itu fee nya masing-masing Sendiri semua Oke Jadi buat teman-teman yang pengen include anaknya ke aplikasi visitor visa Itu pastikan anak-anak kalian harus berusia 19 tahun dan kebawah ya Ya benar Ya jadi anggapnya dependent kita bilang ya Dependent children That falls under one single application Sama parent itu masih 19 dan kebawah Jadi kalau mereka udah berusia 19 tahun keatas Mereka harus aplikasi sendiri Iya Oke Dan aplikasi sendiri otomatis persyaratannya juga Mereka harus independent semua ya Atau disponsorin oleh Orang buah Tadi melalui Form Financial Support Undertaking Iya Betul Sekarang itu tadi kalau misal lewat jalur GCL Sekarang kalau misal balik lagi nih Lewat jalur mandiri aja nih Misal buat teman-teman yang pengen nyoba apply sendiri Itu kira-kira biaya dan persyaratannya apa aja nih Oke Untuk kalau kamu bisa apply sendiri Simple Apply online Ya apply online sendiri Ya pasti pasport Ya kan Habis itu bank statement Again Kalau kamu mau tinggal satu bulan masih ada seribu Kalau apply nya dua bulan dua ribu Dan selanjutnya Habis itu Dan kamu Tadi seperti kamu bilang Mungkin kamu bisa tambahkan SKCK Ya Kalau misalnya kamu mau Untuk menghindari Alasan penolakan kena karakter ya Ya Habis itu ya tinggal kamu isi aplikasinya aja Ya Lalu kamu submit Oke Untuk SKCK itu apa Harus diterbitkan oleh Polda atau Mabes Iya Sekarang Ada tingkatan tentu gak sebenarnya Gak ada Cuma yang pasti itu Setau aku ya Banyak orang bikinnya di Mabes Di Mabes ya Karena untuk SKCK dipakai ke luar negeri itu Mesti bikinnya di Mabes Karena SKCK nya itu bilingual Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Oh sebenarnya masalahnya disitu ya Iya Karena keluaran Mabes itu ada bilingual ya Yes Oke Nah disini ada teman-teman yang tanya nih Kalau sampai ketolak gimana nih Maksudnya gini nih Kalau aplikasi offshore Itu memang gak diberikan PPI ya Iya Gak ada PPI gak ada ROI Jadi imigrasi langsung tiba-tiba nolak gitu aja deh Iya Jadi mereka punya hak untuk langsung tolak kamu Lalu alasannya bonafide Tanpa ada detail Kenapa bonafide nya karena apa gitu Istilahnya better luck next time Iya Ya begitu deh Pokoknya gini teman-teman Buat teman-teman yang pengen apply Visitor Visa New Zealand Jangan takut juga Kalian asal bisa present case nya Ke immigration New Zealand dengan baik Itu sebenarnya juga gak masalah sih Jadi Kita ada Andy Untuk bantu teman-teman semua nih Mungkin kan ada yang bilang Wah Biayanya dimulai dari 2000 mahal juga Jadi Kalau misalnya Buat teman-teman yang mau Hanya perlu kita assess Ya Apakah kamu secara garis besar Qualified apa enggak sebagai visitor visa Kita bisa provide assessment service Endly Assessment only ya Iya assessment only Jadi Again Untuk kita bisa bantu kamu assess Kita masih ditunjuk Untuk sebagai lawyer kamu Oke Nah jadi untuk assessment only itu fee kita itu Dimulai dari 500 dollar Oke Untuk kita assess Dan kalau setelah kita assess Kita bilang Oh kamu bisa nih Apa Apa Kita bantu Jadi 500 dollar itu akan dipotong Dari the actual legal fee Kalau misalnya Oh fee misalnya Actual legal fee kamu itu 2000 Berarti Kamu udah bayar 500 Jadi kamu tinggal bayar 1500 nya aja Oke Bentar Jadi kalau misalnya teman-teman ini Ada yang mau apply visitor visa Tapi mau di assess dulu oleh VCL Itu bayarnya 500 dollar Iya 500 dollar QCL bakal assess Ini green light nggak nih Maksudnya Bisa lanjut nggak nih Iya Kalau misalnya bisa lanjut Teman-teman ini apa Juga bisa apply sendiri Atau Oh iya Kalau misalnya kita bilang Oke kamu bisa lanjut Kamu mau apply sendiri Kamu go ahead Kamu apply sendiri Berarti assessment only juga nggak masalah ya QCL bisa ya sebenarnya Iya Tapi kalau misalnya teman-teman mau peace of mind Terus mau Dilanjutin oleh QCL Berarti tinggal Bayar biaya yang tadi 2000 dollar Dipotong 500 dollar ini ya Iya Yang udah dibayarkan Iya Again Legal fee-nya hanya dimulai dari 2000 dollar Oke Buat teman-teman yang pengen Pakai service QCL Kalian bisa email ke Henny at anevlin.media tuh Atau buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan Kalian juga bisa main ke web kita Alamanya di saputra.org Nanti disitu kalian bisa tanya jawab tuh Nanti tim kita semua akan jawabin pertanyaan kalian Nah Oke Buat teman-teman yang punya pertanyaan yang lain Kalian juga bisa tulis di kolom komentar bawah Untuk pertanyaan kalian yang menarik Akan gue bikinin video khusus untuk buat kalian Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sensitif Kalian juga bisa DM ke Instagram gue Nanti akan gue balasin juga Oke Thanks for watching guys God bless you all Bye 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 Sub indo by broth3rmax